Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan tentunya Dimana dokter yang saat itu telah memeriksa dan merawat tentunya Pak Rian ya guys Dan kali ini ia menceritakan terhadap Mas Niko Yang mana tentunya atas Dimana Pak Rian tersebut yang terkena tentunya Retak kanker tentunya Otak kepalanya ya guys yang jelas tentunya sangat mengkhawatirkan Tentunya dimana ada tulang tengkorak yang pecah hingga akhirnya Dimana Mas Niko sepertinya disini Ia sangat mengkhawatirkan atas kejadian ini ya guys Dan tentunya dimana ia pun berpikir Akankah tentunya ia akan memberitahu Tante Windy Sedangkan Mama Elva sementara waktu melarangnya Untuk terbuka tentang Pak Rian ini Lalu disini ya guys Nampaknya disini Dimana Nila pun mencari tentunya Mama Elva saat itu Dan ia pun tentunya menghubungi Mama Elva Dan mengajaknya pulang ya guys Namun pada saat itu Mama Elva sepertinya ada keperluan khusus Yang jelas-jelas ia mengetahui atas Sangat ruwetnya permasalahan Mas Niko ini ya guys Nah disana nampaknya Mama Elva menyuruh Tentunya Nila untuk pulang terlebih dahulu ya guys Sementara disini akhirnya Nila akhirnya mengajak pulang terhadap Mbak Sumi terlebih dahulu meninggalkan Mama Elva Namun pada saat ini tentunya dimana kita ketahui Yang mana Carlos dan Lara sepertinya sedang ditemui oleh Arya dan juga Starla ya guys Namun pada saat ini sepertinya Pak Ben akan berpura-pura menjadi pahlawan Sehingga dimana tentunya petugas tentunya mall tersebut ya guys Ataupun itu tentunya yang bekerja sama dengan Pak Ben Nah pada saat itu sepertinya Pak Ben akan mencari muka Tentunya di hadapan Starla Namun kekeh ya guys disini dimana Arya Tentunya akan mencari Carlos dan akan melindungi Carlos ya guys Pada saat itu dimana tentunya mereka pun berkumpul ya guys Nampaknya disana ada ketegangan-ketegangan tentunya Yang dimana disini saling tentunya menonjolkan taringnya ya guys Yang tentunya dimana kali ini Rangga pun sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa ya guys Nah sementara ini waktunya tentunya dimana Pak Ben yang sedang menghayal Tentunya dimana saat-saat dia merasa menjadi pahlawan ya guys Sehingga dimana Carlos dan Lara tentunya pada saat itu memujinya Dan ia tidak mau tentunya bersama Daddy Arya Dan malah kali ini nampaknya kebahagiaan Ben saat itu yang menjadi pahlawan Sehingga dimana Carlos dan Lara pada saat itu pun memilih untuk tentunya Daddy Ben Daripada Daddy Arya ya guys Dan ternyata tentunya kali ini dimana mereka yang sangat berbahagia namun sayang ya guys Pada saat itu hanya khayalan Pak Ben belaka ya guys Seakan-akan dia tentunya masih mengharapkan nyonya setarlah ya guys Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu pada saat ini ya guys nampaknya Arya menanyakan keberadaan Carlos dan juga Lara terhadap Pak Ben Yang tentunya dimana Pak Ben pada saat itu menunjukkan tentunya Carlos dan juga Lara yang telah diselamatkan oleh dirinya Sehingga mereka pun nampaknya menuju ke tempat tersebut ya guys Namun pada saat itu tentunya dimana ke tempat tersebut ini setarlah dan Arya tidak melihat Carlos pada saat itu Sehingga mempertanyakan dimana Carlos dan juga Lara terhadap Pak Ben Sehingga dimana Pak Ben pun menanyakan hal itu terhadap yang salah satu dimana karyawannya ya guys Dan ia pun tentunya menjelaskan tadi ada disini Sehingga dimana tentunya keyakinannya yang mana tentunya Carlos saat itu berada di tempat tersebut Namun sangat cemas terhadap setarlah dan Arya dan tidak melihatnya Sehingga dimana Pak Ben pada saat itu pun menyuruh untuk mengecek CCTV Yang jelas kali ini tentunya mereka mengetahui bahwa kali ini suasana tampaknya sangat-sangat tegang Karena disana di lift tersebut terjebaklah tentunya Carlos dan juga Lara ya guys Bahkan sempat dimana Arya saat itu sangat mencemaskan tentunya keberadaan Carlos dan juga Lara ya guys Nah disanalah nampaknya Arya mengambil kesimpulan tentunya untuk segera mungkin menolong tentunya Carlos dan juga Lara ya guys Bahkan sempat dimana Carlos dan juga Lara pada saat itu melambaikan tangan dan ia sangat bahagia tentunya akan ditolong oleh dedinya ya guys Dan tentunya dimana Carlos dan juga Lara tidak menduga kalau ini bukan mimpi ya guys Nah sepertinya kebahagiaan bercampur sedih pun terjadi ya guys Yang tentunya kali ini Arya akan mencoba turun ke lift tersebut Namun sayang ya guys di saat tentunya Carlos dan juga Lara saat itu membutuhkan pertolongan Namun Rangga mencoba menahan terlebih dahulu ya guys Apalagi petugas tentunya lift tersebut ya guys Ataupun itu yang jelasnya ia melarang karena lift tersebut talinya akan terputus Dan apabila tentunya dibebani oleh Arya namun yang kita pikirkan kebahayaan Carlos dan juga Lara ya guys Nah sepertinya disini Arya berpikir apa yang harus dilakukan tentunya ya guys Untuk menolong Carlos dan juga Lara Namun pada saat itu tentunya ada sambung tangan yang dimana tentunya Rangga akan menolong pula terhadap Arya Dan dia memberikan tali ataupun itu tentunya yang tentunya agar tidak membabani lift tersebut ya guys Nah sepertinya kerjasama mereka pun terjadi ya guys antara Rangga dan juga Arya Yang mana tentunya akan menolong Carlos dan juga Lara Meskipun disini Pak Ben pun ingin ikut-ikutan menolong pula ya guys Namun disini mencoba tentunya Rangga menahannya bahkan sempat dimana Rangga memukul Pak Ben tersebut Namun dimana petugas tentunya atau karyawan Pak Ben tersebut mencoba menasehati Pak Ben ya guys Agar jangan ikut campur untuk menolong mereka karena disini takut salah dan patah ya guys Karena apa disini kepentingan keselamatan Carlos dan juga Lara tentunya sangatlah penting Dan tentunya akan tercemar tentunya dimana perusahaan atau mal mereka atas kejadian yang tidak diinginkan tentunya ya Dan disini nampaknya kecelakaan bisa terselamatkan ya guys oleh Carlos ataupun setarla ya guys Ataupun dimana Arya yang akan menolong tentunya Carlos dan juga Lara Dan kita doakan agar tentunya kerja mereka bisa berhasil dan Carlos dan Lara bisa tentunya terselamatkan ya guys Baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya saya sorankan Tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!